Jakarta padat banget ya, kebayang gak sih kalau pendatangan di kota gede gini seperti apa? Kita di Jakarta Pusat ini memang kalau dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara memang termasuk yang paling kecil kalau wilayah kerjanya ya. Tapi dari sisi jumlah penduduk juga lumayan, ada 1,1 juta ya, terdiri dari 8 kecamatan, dari 8 kecamatan itu yang paling banyak di Kemayoran. Kita tahu di sana juga banyak apartemen, juga banyak rumah penduduk yang cukup padat ya, kemudian juga di Tanahabang, tapi ketika melihat dari wilayah, besaran luasan wilayah, yang paling luas itu Tanahabang. Nah apartemen ini juga cukup banyak di Jakarta Pusat ini, ada 76 apartemen ya, dari berbagai jenis ya, ada yang memang kelas Rusunawa, ada yang kelas elit, Rusunawa, di Jakarta Pusat itu yang kami data, itu ada 274 perusahaan. Kecilnya IMK, itu kami ada 310 perusahaan yang untuk kami data di survei harga perundangan besar gitu, yang mereka agen ya. Itu ada 130 perusahaan yang harus kami data. Yang menarik ini ada survei namanya pertambangan energi, itu ada migas, ada non-migas di situ, ada listrik, ada air dan sebagainya. Kami harus mendata sebanyak 229 perusahaan itu setiap tahunnya. Yang melakukan tugas hariannya di kami ada 25 orang organik termasuk saya. Proporsi pekerjaan tadi dengan jumlah organik kami yang 25 orang, ya termasuk kurang lah dibanding dengan yang idealnya gitu ya. Sehingga selalu kami menerima peserta magang dari universitas, dari kampus, ataupun dari sekolah-sekolah ya, sekolah STLTA. Paling enggak sekitar 10-12 orang yang bisa kita terima setiap bulannya. Kalau untuk tantangan, semuanya seperti tantangan ya mas ya. Cuma kita lebih, kayaknya lebih yang banyak tantangan itu kita ngedata di wilayah elit sama apartemen. Itu banyak sekali kita dapetinnya, kita penolakan, kalau seperti apartemen itu ada ya, kayak prosedurnya itu ada yang sulit, kita tembus juga gitu seperti itu. Pertama itu, saya berusaha tuh untuk menguasai materi dulu. Jadi ketika ada responden menanya, kegunaannya apa, kita bisa menjawab. Kita terangkan dari awal, BPS itu apa, tugasnya apa, dan untuk apa. Kalau untuk ke warga-warga, biasanya tuh benturannya itu masalah bantuan. Nah, tapi kita jelasin sedetail mungkin, kalau tugas BPS itu bukan menyalurkan bantuan. Tapi kita mencari data, dan sampai akhirnya responden itu menerima dan mau menjawab. Kita bikin sendiri ini mas mitra, mas seragamnya mas gitu kan. Jadinya, oh iya, kita ada seragam, ada bukti BPS-nya gitu kan. Jadi dengan kita ada identitas, dan kita juga istilahnya, ya mungkin kita dari prosedurnya kita ada benar ya mas ya. Jadi warga menerima kita seperti itu. Ternyata welcome sampai sekarang mas, ada yang masih pertemanan sama saya mas. Setiap surat tugas itu kalau ke warga, biasanya saya membubuhkan itu stempel, stempel kepala wilayah tuh saya banyak yang begitu. Ketika warga melihat, oh sudah ada kepala wilayah gitu. Dan kalau untuk ke perusahaan biasanya tuh ya itu, trik kita itu yang membuat seragam lah. Jadi legalisasinya ada, jadi ketika perusahaan melihat itu, wah betul dari pemerintahan gitu. Pengalaman, saya data SBH itu rumah elit. Ada yang menolak, ada juga yang istilahnya kita data mau, tapinya kita dari depan ini nih, depan apa, pager. Jadi kita di pager, nggak masuk, dan yang punya rumah itu di dalam, itu. Ada yang seperti itu mas, pokoknya banyak sekali. Pengalamannya itu ya kalau di perusahaan itu ya, suka senyum saya, Aduh, masih belum bisa, masih belum bisa, pernah sampai lima kali, enam kali, itu kesannya tuh kalau udah ketemu perusahaan yang susah. Kalau di Jakarta Pusat sendiri kendala terbesarnya, tingkat non-responnya lumayan tinggi. Banyak penolakan dari responden. Kalau selama ini kami sudah melakukan sesuai dengan arahan pimpinan ya, kami berkoordinasi dengan ketua RT, ketua RW, dengan kelurahan. Lalu kami juga sudah melaporkan ke provinsi. Bersama dengan provinsi kami juga udah mendatangi yang menolak untuk didata. BPS Pusat juga beberapa kali melakukan kunjungan untuk membantu kami melakukan pendekatan ke responden yang menolak untuk didata. Kalau lihat dari pekerjaan teman-teman, kayaknya saya senang banget di sini nih. Hari ini semuanya semangat ya. Terus semangat seperti ini, kita jaga kompakan, kesolidan, semoga BPS ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.